Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua Yuga TV di sini Oke di video kali ini kita bakal coba kasih tutorial pasang anti lag PES 2013 buat mobbox Android ya Oke sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu Oke karena subscribe itu gratis ya guys ya sekalian gue mau ngopi dulu ah biar enak ngomongnya Oke mengebut masang anti lag ini kalian perlu A2 file ini ya apa namanya anti lag P1 dan P2 nanti saya taruh di kolom komentar file-nya kalau mau yang download disini juga udah ada cara installnya didalemnya kalau kalian masih belum ngerti Oke langsung aja pertama kita buka yang tidak satu isinya kita langsung aja bisa salin bisa potong ya kalau saya salin supaya file-nya itu enggak ga hilang atau buat cadangan kita mencet salin dan masuk ke PES 2013 yang udah kita download nah yang bisa tuh kita taruh disini nah udah tinggal kita lagi copy disini lakukan ke semua file ganti Oke lanjut ke tahapan yang kedua kita balik lagi ke folder anti lag kita masuk ke anti lag P2 anak akhir sini kita pilih semua apa namanya cepat buat pilih semua file pilih checklist dua di atas kanan nah saya langsung klik aja udah mencet tombol klik yang hijau di bawah nih pilih kotak yang kayak rubik nih salin balik lagi ke nah kalau ini langsung aja masuk ke folder file-nya udah pilih semua file-nya udah cuma ganti udah cuma kayak gitu aja kok buat masang file-nya ya cukup simple dan mudah lah kalau udah kita langsung coba di pesenya seperti biasa masuk termut kulisan nomor box enter tertunggu nah copy dulu lah nah kalau udah langsung aja ke Starwind enter kita tunggu sampai dia benar-benar masuk ke termut sebelas nah kadang-kadang disini error juga ya kalau misalnya disini error tampilan kursor ini jadi X minimis aja atau masuk ke termut ketik angka 1 enter ulang lagi Starwind lagi sampai dapat menu yang kayak gini ya kadang-kadang juga error disitu tapi itu kadang-kadang kejadian juga Oke kalau udah kita hilangin apa nama keyboardnya klik-klik karena tadi udah dipasang semua bisa-bisa aja sih dipasang disini itu tak ambil yang di anti-lagnya disini tapi terserah sih mau dipasang di jet archiver atau di dalam sini sama aja kalau udah kita coba masuk ke untuk pesenya kita coba anti-lagnya Oke kita tunggu sampai disini video loading masuk ke input bridge minimes termuk 11 ha Hai buat kalian yang masih agak-agak ngelag boleh dicoba siapa tahu walk itu kan tapi setelah kemarin gua coba emang ada perubahan sih ada agak lebih enteng ini ngeprimnya udah agak berkurang juga kan Hai ngeprimnya udah agak berkurang juga ternyata kita jauh suaranya kenceng ngomong-ngomong udah sih tepat langsung aja kita coba di gameplay ya ntar ini bisa agak drop nah sih kalau di bagian agak drop itu biasa ya efisnya agak nge-drop di bagian di bagian mau milik tim itu biasa sih normal yang penting kita coba digamplai nanti kalian lihat di sini ini saya berjalan di 23 fps bisa lihat ya di situ fpsnya di atas kiri itu kalau scene seperti emang agak berat sih bisa cuman beda sih lihat dulu kayak agak ngeblur ngeblur apa ngeprim teman-teman gitu agak berkurang daripada kayak kemarin gitu kemarin kan agak kayak berat gitu dilihatnya juga kalau udah masuk ke gameplay gini saya tembus di 49 sampai 50 kalau sambil record kalau sambil nggak sambil record itu stabil di 60 ini udah kelihatan kalau kemarin agak-agak gimana ya ya agak-agak ngeblur apa berat gitu premnya Nah kalau dua pasangin antileg ini udah enak tuh mungkin nanti kalian coba sendirilah bisa ngerasain sendiri apa ada perubahan atau enggaknya kalau yang gua rasain sini lumayan perubahannya ada gitu dari layarnya enggak terlalu kayak gimana sih kayak berat gitu kalau kemarin-kemarin agak biarpun lancar tapi kayak agak berat aja gitu layarnya Hai setelah gua pasang ini udah lumayan enak ada lancar-lancar aja gitu oke kita coba kita bikin gua bisa kita lihat di sini turunnya sampai beberapa nah stabil di 30 tuh ya lihat scene-nya ini apa disebutnya kalau kemarin kan bisa sampai kadang-kadang 20 atau 25 di sini lihat sendiri stabil di 30 tuh di scene-nya nah nah kalau adalah disini emang lebih berat nih kalau yang di scene-replay ini fpsnya pasti agak turun kalau di gameplay dibalik lagi kelima puluhan kalau udah nggak sambil ikut bisa sampai 60 makanya lumayan kalau pakai file ini nanti bisa kalian coba sendirilah apa-apa namanya perubahannya itu perbedaannya setelah dan sebelum pasang file konfig ini ya semoga jadi kalian berhasil Oke terlihat sebentar sampai seenggaknya beberapa menit atau beberapa ketama habislah jadi berapa lama itu loh ini kekuatnya berjalan begini hai 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 oke ayo hasli kuli langsung aja ah aduh sampai menit 10-26 di game ini masih lancar gitu loh masih lumayan enak lah oke saya bilang nah coba umpan sini ini sudut suruh aduh nah ini juga saya pakai tombol kombinasi ya temen-temen ya jadi saya mencet tombol na ini nih itu tombol R1 atau E ini nih sama X yang bawah ini sama kotak itu berjalan bersamaan jadi lari nge-rebut bola sama temen biar nge-rebut tuh jalan bebarengan itu pakai combo dominasi kalau buat yang belum tahu nanti saya coba bikin kalau emang ada yang belum tahu oke aduh oke lancar temen-temen bisa lihat ya enggak ada masalah enggak ngelak-ngelak ada nge-prem nge-prem sini aduh oke mungkin video dari gua cukup sekian kalian bisa langsung coba sendiri aja nanti gimana perbedaannya sebelumnya sudah pasang pelantilep ini oke seperti biasa jangan lupa subscribe komen ya kan share kalau perlu semuanya gratis coba gratis maksud bayar oke dari gua cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh